Intro Sobat, Pondok Pesantren Al-Munawir merupakan lembaga pendidikan Islam yang berdiri di tengah-tengah masyarakat sejak tahun 1984 yang didasari dengan cita-cita luhur Al-Mawfurlah Kiyai Haji Ahmad Munawir Awalnya Kiyai Haji Ahmad Munawir menetap di Gringseng dan membuka pengajian juga majelis ta'lim Kiyai Haji Ahmad Munawir adalah seorang ulama non-politis Beliau tidak mau terlibat dalam partai politik manapun Secara struktural, beliau pernah menjabat di kepengurusan NU dari tingkat MWC sampai tingkat cabang Namun, beliau lebih konsentrasi mengurusi umat NU secara kultural Hal ini dibuktikan dengan istiqomah memberikan ceramah pengajian rutinan di rumahnya setiap hari Ahad dan hari Rabu sampai akhirnya beliau membuka majelis ta'lim yang santrinya sekitar 10 orang Lambat laun dari tahun ke tahun Namun, di tahun 1980 majelis ta'lim beliau akhirnya menjadi pondok pesantren yang jumlah seluruh santrinya sekitar 20-25 orang saja Walaupun santri yang nyantri di pondok pesantren beliau baru sedikit dikarenakan pada saat itu masyarakat khususnya di arah Gringseng yang sama sekali belum mengetahui ilmu keagamaan Namun, beliau tidak pernah berhenti untuk selalu memberi ceramah pengajian hingga akhir hayatnya Kiai Haji Ahmad Munawir wafat pada hari Kamis 22 Robiul Awal bertepatan dengan 11 Oktober 1990 Masehi Kiai Haji Ahmad Munawir dimakamkan di daerah Gringseng tepatnya di pondok pesantren Al-Munawir Gringseng, Batang Makam dari Kiai Haji Ahmad Munawir berada di dekat musola pondok pesantren Al-Munawir Mereka Altria Sebuah tempat pesantren Al-Munawir Gringseng ini ke Abad's kita Punded asal dari asalnya keranji gedung ini Pekalongan terus tinggal di Kerimsi terus tinggal di keranji awet angsa munapurk munadoro putri ne buah durit berat-berat itu kedatukoro namini Ropi Kohdarto Wahab berjuang di Pondok Pesantren Urlana terus di daerah sekitar kaceng kawin malih dan simpar simpar batang kaceng damal mesjid Nubarang kaceng pidah dan geringsi perjuang kaceng 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 simpar pastri yang pengungsian pengungsian dari bandar simpar simpar daerah daerah bandar pindah ke krisi dikrisi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan Kiai Haji Abdullah Muhlisin, suami keponakan Kiai Haji Ahmad Munawir. Tidak lama berselang, Kiai Haji Abdullah Muhlisin wafat. Selanjutnya, sebagai pengasuh lembaga peninggalan Kiai Haji Ahmad Munawir, diteruskan santrinya. Kiai Haji Solhin Sihab, yang merupakan suami dari Hajah Munirah binti Hayuni, juga salah seorang keponakan Kiai Haji Ahmad Munawir sampai sekarang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton!